Kamu nih tukang sapu, Mas. Kapan mau kaya kalau gini terus? Hah? Mending kamu bagi uang ini. Mas, gak usah sosokan jadi pahlawan kesiangan, deh. Bukan pahlawan, tapi kan kalian punya hati gak sih sebagai manusia? Ya bodo amat, yang penting kita dapet duit. Ya gak, Ge? Iya dong. Masalah uang, masalah ketemu enggaknya itu urusanku. Masalah di penjara itu urusanku. Tapi aku ngeliat. Ya penting kamu diam, butuh mulut. Kamu gak bakal diam. Kamu gak mau, kan? Ya udah, diam. Mas, nyari tadi ngelunjak deh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya ampun, udah pada kumpul semua ya? Iya bu, udah pada kumpul semua. Bentar, bentar. Aku terima telepon dulu. Oh iya. Halo? Udah, udah. Udah, udah. Iya, iya. Iya, iya. Aku udah di parkiran. Oh iya, iya. Ini kan tepat gara-gara kamu. Ini gara-gara kamu, Ge? Aku selamang dendam pelamaan. Ge, Ge. Itu amplop, Ge. Itu uangnya? Duit. Gue duluan, Ge. Ge, Ge. Lihat. Itu kan aku yang ngomongin duluan. Ih, Ge, Ge. Banyak banget. Kenapa? 50 juta, nih. Serius? Serius? Wah, HPHB kita. Bapak banget. Gak usah siapa, nih. Apa sih? Kenapa? Mas, kok ngeliatin kayak gitu? Mbak, itu punya manager sini tadi, ketinggalan. Ketua siapa? Enggak, ini punya kamu kan, Ge? Punya akulah. Sosok, iya. Jelas-jelas aku ngeliat barusan kalian ngambil dari atas mobil itu. Eh, Mas, jangan so tau ya. Aku ngeliat dengan mata kepala aku sendiri. Mas, yang sopan dong kesini. Mas, iya nuduh-nuduh di kita. Lagian, ini emang punya GG kok, iya kan, Ge? Aku nggak nuduh. Cuma aku bener-bener ngeliat. Itu tadi kayaknya ibu manajer sini yang ketinggalan. Kamu bikin omongan, ya? Kok bisa bikin omongan sih? Ini tuh punya kita. Kamu jangan nuduh-nuduh kita. Aku nggak nuduh. Tapi aku ngeliat mbaknya sama masnya ngambil dari... Lagian, eh, Mas. Lagian. Mending kamu lanjut aja pekerjaan kamu. Ini bukan urusan kamu. Dan ini, ini punya GG. Jelas-jelas. Kalian ngambil di atas mobil itu, kan? Aku ngeliat. Ini uang pasti kenggaran di sana. Aku tau kalian baru dateng kan dari tadi. Lu dateng dari mana? Dari situ. Kita salipan lho. Enggak kok ya? Enggak kan? Enggak. Kalau ada CCTV keliatan, nggak ada di sini. Jangan ngomong CCTV deh, Mas. Kalian pasti kepergok beneran kalau dilihat dari CCTV. Di situ nggak ada CCTV lho. Jelas-jelas kalian ngambil di atas mobil itu tadi. Itu sebelah kiri ada CCTV lho. Mending balikin aja deh. Atau taruh aja di keamanan, di set pump. Ini punya kita. Gini aja, Mas. Gimana kalau kita bagi dua? 50-50 gitu. Berarti kalian... Sama-sama enak. Berarti kalian bener, kan? Saki, yaudah CCTV. Kita mau bohong di mana. Ini berarti kita dapat hasil, kan? Nggak gitu, Mas. Udahlah, Mas. Kita bagi dua aja. Janganlah, Mas. Mending-mending kasih set pump aja deh. Karena ini bukan milik kita. Bukan hak kita juga, kan? Alah, nggak usah munafi deh. Eh, Mas. Gaji tukang sapu berapa sih di sini? Gajiku memang kecil, Mbak. Tapi kalau urusannya gini-gini... Kalau soal jujur, Mas. Gampang kita nggak bakalan bocorin. Yang penting kita bagi dua aja. Mas tutup mulut, kita tutup mulut. Gimana? Ya nggak tahu kan. Hanya manusia doang, Mbak. Tapi Tuhan... Mas, nggak usah kasar deh. Kita lagi sudah baik deh sama kamu. Tapi ini nggak bener. Kamu mau jogok aku biar dapat uang itu, kan? Itu uang kan isinya? Aku tahu kamu ini butuh uang, Mas. Kita juga butuh uang. Tapi sebutuh-butuhku nggak kayak gini, Mas. Kita tahu etika juga kali. Mending balikin aja deh. Kamu ini tukang sapu, Mas. Kapan mau kaya kalau gini terus? Hah? Mending kamu... Bagi uang ini. Mas. Bisa bikin modal ya? Mas, nggak usah sosokan jadi pahlawan kesiangan deh. Bukan pahlawan. Tapi kan... Kalian punya hati nggak sih sebagai manusia? Ya bodo amat. Yang penting kita dapat duit. Yang kaget. Iya dong. Mas tahu, Mas. Semuanya, semua orang butuh uang. Sama, Mas. Aku, kamu, semua orang. Butuh uang. Oke, aku tanya deh. Uang segalanya, Mas. Oke, oke. Kalian ke sini mau ngapain? Tamu atau... Kita mau... Bukan karyawan sini, kan? Kita mau... Soalnya aku baru ngeliat kalian berdua di sini. Ya, kita mau interview. Interview? Mas. Mending balikin aja deh. Eh, Mas. Nggak usah sosok jual mahal deh, Mas. Nih. Kalau Mas kerja di sini, Mas tuh nggak bakalan naik-naik jabatan. Lagian tetap aja jadi tukang sapu. Kalau ambil ini, Pasti Mas bisa buat modal. Tapi kalau kita ketahuan sama orang yang punya, Apalagi yang punya kayaknya manager di sini, Mbak. Mas. Apa kita nggak dipecat? Kita tuh nggak bakalan ketahuan. Yang penting Mas tutup mulut aja. Lagian siapa sih yang tahu di sini? Cuma Mas sama kita doang, kan? Di sini ada CCTV loh, Mbak. Berani. Aduh, CCTV. Kita nggak bisa ngelak. Dan, maaf, coklatnya udah disiapin. Yang barusan aku kasih. Ibu, nggak ngasih ke saya. Aku tadi jelas-jelas... Saya nggak perasaan dari rumah kok. Aduh. Kita di mana? Di mana ya, Dan? Dan, itu ada berkas penting. Terus di ambil, ya doang cash 50 juta. Ada cek juga. Ya ampun dulu. Yaudah, kalau gitu saya cek ke mobil dulu ya. Kamu cek ke parkiran ya. Aku ke ruang meeting dulu. Ntar aku nyusul deh. Yaudah, yaudah. Aduh. Bagaimana sih? Mending, Mas balikin aja deh. Mas, mas pengen diterima di sini. Nanti aku bilang kalau mas yang nemuin ini. Daripada masnya nggak diterima di sini kalau itu ketemu. Yang anda malah dipencara juga. Emang manajer di sini mau dengerin omongan tukang sapu kayak kamu? Ya tapi, Ini jelas-jelas. Bukan haknya mbak sama masnya. Kan kita yang nemuin. Berarti itu milik kita dong. Ya, gitu dong mbak. Ini di mobilnya siapa tadi? Ini mobilnya manajer sini. Aku lihat. Aku nggak mau denger ocehan, Mas. Udahlah, kita bagi dua. Kita sih bagi dua. Lalu kita sama-sama seneng aja. Terduk ke tem. Nggak mas, aku memang butuh duit. Kerjaanku hanya gini doang. Tapi aku nggak kayak gitu. Maka dari itu, Mending kamu pakai uang ini. Kita bagi 50%-50%. Betul. Sorry mas, sorry. Ini hanya duit nggak seberapa. Maksud saya, Akan habis dalam berapa bulan. Tapi kalau kita ketemu. Ini 50 juta loh. 50 juta sebulan masih. Lebih banyak. Ya nggak, Gek? Yaudah. Tapi aku nggak, sorry. Mending dibalikin aja deh, Mas. Daripada aku laporin di Satpam nanti. Kamu sampai laporin di Satpam? Aku singkat loh, Mas. Aku nggak bakal laporin kalau Masnya nasi ini. Yaudah, kalau kamu nggak mau dapet uang ini, Sudah diim aja. Aku nggak diim, Karena ini bukan hak Mas sama mbaknya. Tapi ini urusanku, kan? Mas tugas-mas itu cuma nyeput di sini. Perkara uang itu tugas keamanan. Jadi itu bukan tugas Mas. Makanya dari itu, Aku serahkan kemana aja biar kalau Masnya ke Satpam nggak takut, Aku bisa laporin Mas sama mbaknya ke kantor polisi lho. Masalah uang, Masalah ketemu nggaknya itu urusanku. Masalah di penjara itu urusanku. Tapi aku ngeliat. Ya penting kamu diam, butuh mulut. Kamu nggak bakal diam. Kamu nggak mau kan? Yaudah diam. Masnya dia tadi ngelunjak deh. Aku nggak bakal laporin sama polisi, Karena di sini ada CCTV. Gek, Kita udah kepergok di sini. Di sana ada CCTV. Mending kamu kasihkan aja uang itu. Gek, Daripada dia ngomong sama manajer di sini, Nanti kita malah nggak keterima lagi di sini. Udah nggak dapet uang, Nggak keterima. Fikir, Gek. Mas, daripada aku laporin sama polisi, Tuh. Aku bakal diam kalau Masnya nyerahin ini. Gek, aku angkat tangan deh kalau soal polisi ya. Kamu aja. Dia cuma nganceng. Marinya dia pengen uang sepenuhnya. Mas. Mas tau kan? Ini bukan hak emas. Tau kan kalau gimana misalkan polisi datang sini, Nyerahin mas. Tau mas nyuri. Bakal di penjara. Udah deh, Gek. Oke, oke. Itu dong. Kau si pelajaran kamu nanti. Kau si pelajaran dia. Aku bisa siapa sama aja deh, Atau aku kasih sama Kau manajer aja ya. Atau aku si pelajaran. Sih, Gek, Ih. Aduh. Cewe banget deh. Coba kita bisa ambil uang. Uang, usah dibahas, Ih. Jadi kalian yang mau interview. Iya, siang, Pak. Sudah dikembalikan uang sama berkasnya. Uang. Ya iya, yang tadi kalian niat mau ngambil. Niat mau ngambil. Uang yang mana ya, Pak? Jadi, Pak, itu sebenarnya tukang sapu itu, Pak. Oh, iya, Pak. Jadi. Kalau betul-betul saya lewat sana, terus tukang sapu itu ambil hidup uang yang ada di amplop itu, Pak. Terus saya tegur. Saya bilang, Oh, kamu kembalikan sendiri. Yaudah, saya jujur-jujur aja, Pak. Pinter banget, Kaliannya, Membalik-balikkan fakta. Enggak, Pak. Sebenernya, tadi itu, Mas Gege mau nyelamatin uang tadi. Jadi, Dia serahin sama. Oh, Mas. Nah, ini, Pak, yang mau nyuri uang itu. Justru kalian kan yang ngambil. Eh, Mas. Jangan fitnah ya. Kita sebenernya mau nyelamatin uang itu. Mas kan yang ambil uang itu. Walah, aku ngambil dari kalian. Aku yang ngerampas dari kalian. Udah. Udah lah, jujur aja. Emang kamu kan yang ngambil pun. Eh, seharusnya kalian yang jujur. Saya udah lihat semuanya tadi, Pak. Sumpah, Pak. Soriya, tadi aku nyarisin ginting di atas. Kenapa, Pak? Iya, Bu. Gak apa-apa. Iya, Pak. Tadi ada di atas mobil. Kita ditemuin. Kita tadi nemuin map itu, Bu. Mau diambil sama bapak tukang sapu ini. Gak usah menfitnah orang sembarangan kayak gitu. Kita gak fitnah, Pak. Eh, kamu jangan cari muka, ya. Jujur aja. Kamu yang ngambil uang ini. Bukan aku. Bu. Bu, mending dipecat aja orang kayak gini. Gak jujur, Bu. Sumpah, Bu. Bukan aku. Isinya apa? Bu. Mereka belum jadi karyawan aja, sudah berani bentak-bentak kayak gitu, Bu. Di depan kita, Bu. Bukan gitu, Pak. Kita lulusan terbaik. Kita berpendidikan, Pak. Kita lihat dari sopan siapa. Kalau berpendidikan kayak gitu caranya. Ngomong gue yang santai. Saya sudah jelas-jelas liat tadi, Bu. Kalau mereka yang berniat ngambil uang ini, Bu. Kenapa sih, Bu? Saya jelas-jelas tadi udah melihat mas sama Mbak ini. Mau ngambil uang sama berkas ibu yang ada di mobil itu, Bu. Terus yang nolongin? Yang nolongin mas ini tadi. Mereka berniat ngambil memang, Bu. Tadi yang namuin mereka berdua memang di atas mobil. Tapi mereka masih ngasih ke saya, Bu, untuk bisa review. Kayak gitu, Mas ini dan juga. Tidak. Enggak, Bu. Mas ini gak berani jujur. Jadi, saya tadi udah dengar semuanya. Jadi gini sebenarnya, Bu. Mas ini baik, Bu. Tadi, Mas ini dituduh ngambil uang ini, Bu. Padahal yang sebenarnya terjadi, mereka ini yang mengambil, Bu. Karena takut ketahuan CCTV, Bu. Gak apa-apa, Mas. Jangan diperpanjang deh. Itu uangnya masih ada, kan? Torangnya masih ada, kan? Tapi masalahnya di sini, mereka membalik-balikkan fakta, Mas. Saya gak suka. Mereka ini calon karyawan di sini, Loh. Didan. Yaudah, Pak. Saya minta maaf. Saya jujur, saya minta maaf. Saya gak ngomong sama kamu, ya, Mas. Didan. CV yang udah mereka masukin. Balikin, ya. Siap, Bu. Kalian langsung ke depan deh. Antrin mereka. Balikin CV-nya. Kita butuh kerjaan, Bu. Kan kita dipanggilin terview ke sini, Bu. Keluar. Jujur itu penting dalam kerjaan. Keluar. Kita kan udah jujur, Bu. Keluar. Tapi, Pak. Saya mau, Pak. Yaudah. Keluar sekarang juga. Mungkin mereka hilang deh. Gak apa-apa, Bu. Jangan-jangan sampai di... Pergi sekarang juga. Ke depan. Ambil berkas kalian. Berasal sama duitnya. Siap. Kamu udah berapa lama? Jadu sini. Saya baru tidak tahu. Baru tidak tahu. Iya. Itu sudah lama banget. Dan selama ini kamu jadi hitungan satu. Memang, biasa. Jadi itu tuh emang ulang. Ini. Saya gak punya ekspertikasi yang layak. Aku menghargai banget. Bang, hidup dan kamu. Mas Kari kan namanya? Iya. Itu. Saya tahu. Karena kerja kamu baik banget. Bagus banget sih. Makanya saya tahu kamu. Karena itu memang. Yang ditemukan sama orang tua saya. Gak dari saya. Untuk selalu jujur. Aku gak berbeli di sini. Tidak ada di sana apa. Cuma dari kejadian itu. Aku tahu. Kamu punya tanggung jawab. Kamu jujur di sini. Orang lain bisa aja ambil buit itu. Itu duit gak sedikit. Kamu bisa ambil buit itu. Kamu bisa buka usaha di luar. Tapi di sini kamu mau balikin bukit itu. Karena saya kelompokan saling di mu. Dan aku yakin. Apa yang aku tahu. Yang nantinya akan. Insya Allah akan balik lagi ke saya. Bener. Bener ya kamu mau ngomongin. Semua kebaikan di mu. Kamu kasih para orang lain. Akan membawa kebaikan juga untuk kamu. Mulai besok. Tapi gak lupa ingin sapa lagi. Bisa dipencet bu. Ya gak mungkin lah. Saya pecat orang sejujur mas Ferry. Kok gak boleh pegang sapa lagi? Soalnya. Kamu saya masukin di bagian staff karyawan. Bu. Saya gak bisa apa-apa. Semua bisa belajar. Kamu lulusan SMA kan? Bisa baca tulis kan? Bisa pegang laptop. Bisa pegang komputer kan? Bisa bu. Ya udah. Nanti biar mas Dima. Bisa bu. Bisa bu. Bisa bu. Kayaknya ini gak ada apa-apa deh buat saya ini. Ya udah. Kamu yakin kamu bisa? Ya udah. Makasih banyak ya. Saya sangat menghargai diri 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 saya. Makasih banyak ya. Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan amanah yang diserahkan kepada aku ini. Aku bisa menjalani. Dan semoga ini awal yang baik buat saya. Masih bisa menjengahui diri diri yang bersesinya dia. Sampai jumpa.